Paling kecil, seorang Regina Ivanova itu pernah dibayar berapa? Halo... Wah... Yeay... Siapa namanya? Fitri? Siapa? Fitri? Halo... Halo... Oh ya, yo, 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 what's up, what's up, yo, yo... Asli kata... Jadi permainannya gampang banget, permainannya itu... Ini sambung lagu, jadi misalnya aku nyanyi gini... Balenku ada lima rupa-rupa warna... Nah kamu warna, 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 warna... Gampang, pokoknya kalau bisa langsung dapet hadiah Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai Damai, 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 pas, gagal, gagal, gagal Siap ya Coba mendekatinya, ku tetap dirinya, oh dia sungguh mempesona, ingin aku Aku... Aku lasrigala... Aku memang... Lagu apa itu? Lagu siapa? Aku lasrigala... Oh baik... Bagus, bagus, bagus... Oke, baik, baik... Kamu bisa mendapatkan satu bocoklah dari aku... Luar biasa... Terima kasih Ariektos dulu kalau begitu... Menuju puncak, gemilang cahaya... Cahaya, cahaya... Lagi tuh, gitu... Boleh, gue aja ga? Boleh, silahkan... Cantik... Ingin rasa hati berbisik... Untuk melepas keresahan dirimu... Hei ya... 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 Luar biasa... Gampang kan? Gampang... Oke, karena kalian sudah berhasil menjawab pertanyaan... Dan menyanyikan lagu... Yamko Rambe... Yamko yang luar biasa itu... Saya punya satu hadiah buat kalian... Yeay... Sebuah... Coklat... Yang masak rame-rame... Yeay... Hahaha... Kalian luar biasa... Bagus, bagus, bagus... Dan guys... Setelah ini kita akan... Kesuatu tempat... Kesebuah... Cave... Gue ya... Hehehe... Kesebuah gua... Kesebuah cafe... Gimana nanti ada cerita yang seru banget... Wini... Gue penasaran... Lu juga pasti penasaran kan? Alright, let's go... Let's go together... Let's go... Syukuri apa yang ada... Hidup adalah anugerah... Ketak jalan di hidup ini... Melakukan yang terbaik... Yeay... Tapi gua penasaran nih sama... Lu... Waktu masih jadi penyanyi cafe... Lu bisa ceritain gak sih... Kenapa... Lu memilih... Awalnya jalur untuk jadi... Penyanyi cafe... Awalnya itu... Pastinya karena keterbatasan ekonomi... Hmm... Dan gua bisa kuliah... Dan gua pikir... Gua bisa ini cuma nyanyi... Hmm... Jadi... Ya... Satu-satunya yang bisa gua lakuin adalah nyanyi... Dan... Nyanyi yang menghasilkan duit itu kan di cafe... Tapi waktu... Waktu lu jadi penyanyi cafe... Ada gak sih kayak cibiran orang... Pernah banget... Pernah banget... Yang kayak... Bisa gak lu... Seminggu turun 20 kilo... Supaya lu bisa main sama band gue... Dan gua kayak... Hahaha... Wow... Sampai segitunya ya gitu... Sampai segitunya gitu... Jadi... Banyak orang yang underestimate gua lah... Apa yang membuat lu tetep... Stay calm aja gitu... Dengan semua cibiran-cibiran... Apa ya... Gua tuh dari dulu selalu punya prinsip kayak gini Syah... Tuhan tuh gak pernah tidur... Gitu ya... Tuhan tuh selalu liat apa yang... Anak-anaknya lakuin gitu... Once you work that hard... Gua yakin pasti Tuhan juga... Kasih jalan gitu loh... Iya... Kayak kasih jalan buat orang-orang yang... Bener-bener mau kerjain bagiannya... Ntar Tuhan tinggal lakuin bagiannya... It's like kayak gitu... Jadi buat gua cuma saat sih... Tuhan gak tidur... Tuhan gak buta gitu... Tuhan bener-bener bisa ngeliat gitu... Apa aja yang terjadi dalam hidup gue... Iya... Terakhir... Paling kecil... Seorang Regina Ivanova itu... Pernah dibayar berapa? 50 ribu... Untuk? Buat nyanyi dari jam 10 sampai jam 13 pagi... What? Serius? Yes... 20 ribu... Hahaha... Waduh... Guys ini sih memang inspirasi banget ya... Ceritanya Gina... Jadi... Buat lo semua yang punya talent gitu ya... Punya talent... Lo jangan mudah menyerah... Exactly... Semua sih pasti ada... Ininya ya... Ada jalannya... Ada jalannya... Asal lo percaya prosesnya... Iya... Oh iya jalanin prosesnya itu... Waduh... Asik banget nih Regina ini... Alright guys... Sekarang gue pengen kasih kejutan... Buat temen-temen super youth yang... Tadi udah super mention kita semua... Hihihi... Yang mereka... Penasaran sama kakak Regina ya... So... Gue pengen kasih kejutan buat mereka... Kita akan telepon langsung... Dan pas dia... Hello... Nah... Nanti Regina akan langsung nyanyi... Brother... Oke langsung aja kita telepon lagi ya... Siap lagi ya... Oke ya... Siap... Namanya Ray... Never mind... I'll find... Someone like you... Hi... Hey... Hey... Hello Ray... Hello Ray... Rasanya dinyanyiin sama... Kak Regina Ivanova... Jauh-jauh... Jakarta Malang... Gimana Ray? Hehehe... Hehehe... Oh no no... Oh no no... Ada nggak yang kamu mau sampaikan... Atau pertanyaan yang kamu mau sampaikan... Buat Kak Regina... Langsung aja ya Ray ya... Hai... Ya... Hai Ray... Atau... Dari awal merupakan... Sampai sekarang... Di mahasiswa... Bersama penyelamatan yang sukses... Mengenai mas... Keloperasi yang kali itu... Kaya mas... Hmm... Kuncinya mungkin kalau buat aku... Berdoa dan berusaha itu... Harus berbarengan... Karena... Kalau kita doa doang... Tapi nggak melakukan usaha... Ya Tuhan juga males sekali ya... Mau nge-bless kita gitu... Tapi kalau kita cuma usaha terus... Tapi kita juga lupa sama Tuhan... Yang bisa memberikan segalanya buat kita itu... Ya... Selamat deh... Terus-terusan aja usaha... Mungkin juga Tuhan nggak akan kasih... Kayak gitu sih... Itu kuncinya... Oke Rey... Thank you ya Raya... Tadi seru banget... Si Rey nangis... Yang pertama... Nah sekarang kita mau lepon... Ada yang namanya... Adele Baine... Ini yang kedua nih... Namanya... Lia Agustine... Sedap... Gimana rasanya kamu dinyanyi langsung sama kakak Regina... Apa... Nangis... 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 Kira-kira ada yang mau kamu tanyain nggak... Langsung... Sama kak Regina... Mungkin... Apa ya... Kalau dari aku... Percayalah... Bahwa kamu itu... Diciptain sama Tuhan... Itu sempurna... Kamu itu... God's masterpiece... Dan... Nggak ada... Di dunia ini... Yang kayak kamu... Gitu... Tuhan nggak ciptain... Dua orang yang kayak Lia... Cuma satu aja yang kayak Lia... Itu jadinya... Kalau menurut aku... Ingat itu aja terus... Dan... Orang mau ngomong apa tentang kamu... Itu urusan mereka sama Tuhan... Jadi... Yang penting... Remember... That you are... Fearfully... Wonderfully... Made... Kata Tuhan kayak gitu... Ya... Bye... Eh... Bye... Alright guys... Seru banget tadi... Dua peserta langsung... Nangis... Langsung... Ditelepon sama Regina... Langsung... Curhat... Nah... Lo juga bisa curhat ke Superiut... Karena kita terbuka 24 jam buat lo semua... Yang mau ngeluarin unek-unek... Mungkin lo nggak ada sahabat... Nggak ada teman... Kita open banget buat lo semua... Lo bisa langsung telepon kita... Atau Whatsapp... Atau lain di... AddSupernews.id... Nah... Gi... Ini yang terakhir nih... Ini harus spesial nih... Kita... Video call... Ini nih... Kita lihat bagaimana kagetnya dia ya... Namanya... Friska... Kemenangan... Adalah... Milik... Orang-orang... Yang berjuang... Yang berjuang... Hai Friska... Friska... Kamu kira-kira... Gimana perasaannya... Setelah dinyanyiin langsung... Sama kakak Regina... Gak nyangka ya... Oh... Gak nyangka ya... Kira-kira... Kamu... Mau nanya apa... Langsung sama kak Regina... Langsung kak Regina... Hari ini... Pernah gak... Satu harian... Yang menurut kari gini... Gak... 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 Tapi... Hari ini dipakuin... Buat bangkit dari... Suatu titik terendah... Titik terendah sebenernya... Banyak banget sih ya... Yang pernah terjadi dalam hidup aku ya... Cuman mungkin... Kalo aku mau share... Yang tentang perjalanan aku di Indonesian Idol aja kali ya... Waktu aku juara itu... Itu adalah Idol ketujuh yang aku ikutin... 6 season sebelumnya... Aku tuh gak pernah lolos... Gak pernah masuk gitu... Di babak-babak yang berikutnya... Gitu deh... Pasti ada putus asa... Pasti ada kecewa... Gitu ya... Pasti ada rasa kayak... Kok gini banget ya... Iya gak sih... Kayak gitu kan... Tapi... Aku tuh cuman tau satu hal... Nyanyi itu... Sudah menjadi passion aku... Dari aku kecil gitu... Jadi... Terus aku coba... Terus aku kejar passion aku itu... Sampai akhirnya ya... Tuhan... Wujudin semuanya... Gitu... Mungkin... Cara... Cara bangkit dari titik terendah aku waktu itu... Adalah aku terus mengingat bahwa ini adalah passion aku... Dan... Aku inget sekali lagi bahwa Tuhan itu gak pernah tidur... Tuhan itu gak buta... Gitu ya... Jadi dia selalu tau... Apa yang terbaik buat anak-anaknya... Kayak gitu... Itu sih... Yang bisa aku bagiin buat Friska hari ini... Yeay... Thank you ya... Friska ya... Bye... Tetep nonton Super Youth ya... Seru banget kan... Gimana setelah lu ketemu sama mereka... Luar biasa sih... Seneng banget sih ya... Maksudnya sekali lagi... Gue masih gak nyangka aja... Karena... It's been 7 years... Ya ini udah 7 tahun... Dan mereka masih inget gue... Masih seantusias itu juga melihatnya jadi... I am blessed... Wow... Guys... Sangat banyak bakat yang terinfluen sama Kakak Regina Ivanova... Jangan pernah menyerah... Kalau lu ada bakat... Ada talenta... Lu harus berani kebangin bakat dan talenta lu... Dan juga yang pasti kata Kakak Regina... Sambil berdoa...